Salam Warta KPTV, melalui informasi Anda seputar ke Belanggu Salam Warta KPTV, melalui informasi Anda seputar ke Belanggu Pada hari Senin di seputaran Pulau Kundur Pelaku ini merupakan residivis yang telah melakukan upaya ataupun suatu kejahatan yang sama Di tahun 2018 dan juga kasus yang berbeda yaitu pencurian di 2003 Kemudian dari laporan masyarakat ataupun laporan polisi Yang dimana tertuang pada LPB tangga kurangi nomor 70 bulan Agustus 2021 Yang dilaporkan oleh Saudara Nazarudin Korban tersebut mengalami kerugian sebesar Rp650.000 Dari hasil tipe daya yang dilakukan oleh Saudara B Saudara B sendiri saat ini telah kita amankan Dan kemudian ada padanya juga kami telah menyita barang bukti sebesar Rp5.838.000 Yang dimana Saudara B ini akan kita sangkakan terhadap pasal 378 KWP Dengan ancaman pidana 4 tahun penjara Modus operandi yang diberikan Modus operandinya Saudara B ini akan mencari korban Yang sekiranya dapat ditipu daya Umumnya dia akan mengincar orang-orang yang umurnya sudah lanjut usia Demikian Ada beberapa korban lain yang memang tidak melaporkan kepada pihak kepolisian Dan dari proses penyidikan lebih lanjut Itu nanti akan kita ungkapkan faksa-faksa lebih lanjut Terkait tentang uang yang dipegang dari ini Ini akan berkomunikasi seolah-olah mengenal pada seseorang Kemudian dia akan berkomunikasi Dan seolah-olah akrab Setelahnya dia akan mengikuti Kemudian diajak ngobrol, diajak ngopi Setelah terasa komunikasi sudah bisa lebih lancar Dan masuklah tipu daya yang dilakukan oleh Saudara B ini Saudara B ini kemarin melakukan modus operandi yang terakhir Yaitu adalah berpura-pura membeli sebuah handphone di sebuah konter Dan kemudian Saudara B ini meminjam uang sebesar 700 ribu rupiah kepada pelapor Namun dari pelapor tidak memiliki uang sebanyak itu Dan kemudian pelapor memberikan uang sejumlah 650 ribu rupiah Setelah diberikan uang 650 ribu itu Si Saudara B ini berpura-pura akan pergi dulu Untuk mengambil sesuatu dan akan menjanjikan akan kembali lagi Selanjutnya Saudara B meninggalkan si Saudara terlapor Dan setelah ditunggu sehingga kunjung waktu yang telah ditentukan Saudara-saudara pelapor tidak bertemu juga dengan saudara-saudara terlapor Berarti uang itu yang diambil bukan? Bukan, dia melakukan penipuan sejumlah uang tunai tersebut Dengan daya, rangkaian tipu daya yang dilontarkan Dengan narasi-narasi yang seperti dekat dan segala macam Akhirnya pelapor ataupun korban akan merasa Oh, baru tersadar Sepertinya saya ditipu seperti itu Nah, itulah mungkin Mungkin kalau misalnya ada dari warga masyarakat Yang selama ini merasa Warga masyarakat yang selama ini merasa mungkin Telah ditipu daya oleh Saudara B ini Mungkin bisa dapat melaporkan ke polos karimu Dari tersangka sendiri ada pengakuan terkait hipnotis itu nggak? Saudara tersangka sendiri mengatakan bahwa dia tidak memiliki ilmu itu Cuma memang dia memiliki keahlian dalam Merangkai kata-kata ataupun berkomunikasi Dengan orang-orang Ataupun korbannya Antara korban semainnya nggak pernah saling kenal? Semuanya hampir rata-rata dia tidak kenal Baik korbannya dia tidak kenal Namun seperti yang tadi saya ungkapkan sebelumnya Si Saudara B ini memiliki keahlian Keahlian dalam berbicara Tadi laporannya kan ada beberapa itu Ada berapa bang siat-berapa korbannya? Yang lapor ke kami hanya baru satu Yang melapor ke kami secara resmi melalui LP hanya baru satu Dugaan kita berapa? Kita nggak bisa bilang dugaan kita berapa-berapa Cuma memang sudah ramai di media sosial Kata para pelapor biasanya menyampaikan seperti Dengan persangkaan ataupun tindak pidana yang sama Di tahun 2018 di Pro Sekundur Saya rasa mungkin memang dia memiliki keahlian khusus terhadap tindak pidana ini Korban warga Kundur? Ya? Eh pelaku warga Kundur Warga mana ada? Sini Korban kan? Korban Pelaku warga Kundur ya? Korban sendiri, eh pelaku sendiri adalah Orang Sawang Dia menyerangkan aksinya di daerah Kundur aja atau ke Karimun juga? Kundur dan Karimun Terakhir ini dia melakukan aksinya di Sailakam Yang tadi yang Yang buat laporan ini ya Yang hari ini kita expose yaitu di Sailakam Jadi dia beroperasi setelah pindah dari Kundur ke Balai Uangnya buat apa? Buat makan ya? Buat kebutuhan di Besarari? Udah berapa kali ini? Berapa kali? Dua kali? Baru dua kali ini? Korbannya ibu-ibu semua? Bapak-bapak gak ada orang lagi? Bapak satu Oh bapak-bapak satu Dua kali ini ya Caranya kayak menang raya orang ibu Handphone Handphone Orang-orang ibu-ibu semua Oh Abang minta beli handphone Tengok korban gitu Tengok 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 Dengan kare-kare-karenya Handphone Ada apa Supaya jadi Kisahnya Om tak ada bagi ilmu Tau bang Tidak Tidak Dulu di Kundur Apalah juga bang Jadi itu kok Tisah Tidak